Makin banyak sekali wanita-wanita yang melakukan, yang gemar melakukan praktek spiritual, sadana Sembahyang berturut-turut, karena banyak yang bertanya Bagaimana kalau pas saya melakukan sembahyang yang tidak boleh putus Nah, di dalam perjalanan saya mulai mengalami menstruasi Karena cewek pasti setiap bulan terganggu Tetap dilakukan, cuma jangan ke merajaan Sembahyang itu tetap dilakukan di tempat, di luar dari tempat suci Kita bayangkan saja sembahyang di tempat yang biasa kita lakukan Mayak istilahnya, dengan pikiran Dengan pikiran, ketika kita bermeditasi atau beri yoga Bayangkan kita sedang duduk di tempat yang biasa Nah, itu tepatnya, itu tidak akan ada putusnya Om Swastiastu Om Swastiastu Berjumpa kembali bersama saya, Wira Hari, dan tentunya bersama Juru Pandit di channel Juru Pandit Spiritual Hari ini kita tidak janjian, tapi tiba-tiba warna bajunya bersama Karena bahasan kita juga mungkin tidak jauh-jauh dari Kerenang warga padi Ya, pada kesempatan ini kita akan coba membahas Sesuatu yang sebenarnya sudah Apa namanya Sering sekali bahkan kita lihat di hampir pura-pura itu ada sebuah sign yang Kalau di Bali itu, sudah biasa Sudah biasa, tetapi ketika Bali menjadi tujuan pariwisata dan banyak orang-orang yang tidak berkeyakinan Hindu Seperti di Bali itu harus juga karena pura dijadikan objek destinasi wisata itu mereka kadang masuk Nah, beberapa aturan yang kita sepakati sebagai masyarakat Hindu Bali itu Kadang mereka kan tidak tahu, akhirnya ada tulisan-tulisan yang berbunyi Biasanya di pura itu gini During menstruation, ladies are strictly not allowed enter to the temple Yang artinya kira-kira Selama masa menstruasi, itu seorang wanita dilarang keras untuk memasuki areal pura Untuk sembahyang Hal ini kan sudah umum Kita tahulah sebagai masyarakat Hindu Bali itu Jadi, wanita-wanita para remaja putri yang kebetulan lagi datang periode bulanannya Itu biasanya mereka tidak akan berani memasuki tempat sembahyang Untuk kepura untuk bersembahyang Belum kita lanjut ke pembahasan ini Mungkin perlu digeraskan bahwa Mungkin Juro sendiri ada gambaran Kira-kira Ini kan kalau tiang lihat sudah membias Membias dalam artian Di sana kan ada ditulis Dilarang memasuki areal pura untuk bersembahyang Untuk bersembahyang Kita underline lanjut Kita bersembahwi underline Para tamu yang datang ini kan tidak untuk sembahyang Hanya untuk gini-gini saja Apa namanya Untuk lihat-lihat Foto-foto mengabadikan momen-momen yang berkesan bagi mereka Tetapi di sisi lain Misalkan Ketika kita tidak memasuki wilayah pura Tetapi kita bersembahyang Kalau sembahyang kan bisa di mana saja Tidak mesti di pura Ini bias jadinya Karena seringkali tiang temui Kalau misalkan remaja-remaja putri itu Kalau lagi datang bulan Lagi menstruasi Dia absen sama sekali Dia tidak mau maturan Apalagi disuruh ke pura Sudah pasti tidak Padahal Dari apa yang pernah tiang baca itu Sembahyang kan kewajiban harian Kewajiban harian yang tidak bisa di Apa ini diabaikan Dilupakan Menurut pandangan Juru Panit Itu gimana Nah ini banyak juga muncul pertanyaan sama Apakah tiang boleh berdoa Sembahyang Ini khususnya bagi yang wanita Kalau entah dengan Apa namanya Nyebelin dewe Nah kalau menurut tiang Kalau sembahyang Itu tidak masalah Asalkan Ketika Masa haid itu datang Jadi jangan ke pura Atau jangan ke merajaan Atau ke tempat suci Nah yang ditakuti apa Yang ditakuti adalah Darahnya Yang bercecet Oh iya Bisa jadi itu Saya kira masuk akal Istilahnya Ketika ada sebuah Aturan Tradisi yang diwariskan Kepada kita Boleh tentu saja kita terima Kita warisi Tetapi Kita diberikan Akal Dan logika Untuk mengkajinya Kenapa sih hadis yang dadi Tadi Tadi Jurupanit Saya kira jelas sekali itu Apa namanya Alasan logisnya Bahwasannya ketika Aturan ini dibuat Pada zaman dulu kan Belum ada Pembalut-pembalut Seperti sekarang yang aman Bayangkan Coba bayangkan saja Sekarang pun ketika ada Yang modern Pembalut seperti itu Masih tetap Masih bisa bocor Masih bisa bocor Coba bayangkan Pada saat sembahyang Itu bocor Kita sudah tidak nyaman Apalagi orang yang melihatnya Double dosanya Kita bikin orang Lain yang melihat Itu tidak konsentrasi Apalagi sampai Mohon maaf Ada darah yang Sampai tertinggal Di area Kita anggap suci Itu kan sudah jelas Mereka yang membuat Tempat suci itu kotor Masih akan Tempat sucinya yang dikotori Bukan Tuhannya yang terkotori Tuhan tidak mungkin terkotori Kalau kita pelajari Sifat-sifat Tuhan Kan tidak terkotori Oleh apapun Kalau Tuhan terkotori Berapa umat Hindu Yang sisip Gambar dewa-dewa Diinjak-injak Dijadikan labil dupa Berapa umat Hindu yang Mengalami kesisipat Maka dari itu Masalah semahyang Kalau menurut dia Tetap dilakukan Asalkan jangan ke merajaan Nah Di tempat-tempat yang sifatnya Bukan Bukan ke tempat Ketempat suci Itu Atau di kamar Atau di ruang tamu Atau di mana Nah Makanya ada konsep Kalau kita baca Di dalam pustaka suci Agastya Paru Di mana itu? Agastya Paru Agastya Paru Ada dua jalan Bakti menuju Tuhan Ada yang disebut dengan jalan Prawertimarga Dan niwertimarga Kalau konsep itu Dipahami Kita tidak akan Mengalami keraguan Makanya di dalam Seloka itu disebutkan Luih tekang tapu Saking yan Luih tekang yan Saking kirti Ikang tigus Siki prawerti Kedarmangarani Ike kunang ikang yoga Ike niwerti Kedarmangarani Jadi Yoga Tapa Itu adalah jalan niwerti Yoga Itu adalah jalan niwerti Artinya kita mencari Tuhan Kedalam diri Kemudian Bentuk persembahan Ataupun pemujaan Itu adalah jalan prawerti Keluar diri Makanya ritual-ritual itu Juga persembahan Ataupun ritus ya Segala macam ritus Itu adalah jalan prawerti Maka dari itu Ketika wanita Dalam keadaan lain Harus ditempuh Jalan niwertinya Tempuh Prawerti juga Tidak bisa ya Ya karena jalan keluar itu Mempersepahkan Ini saya kira Hampir sama juga Dengan beberapa Keyakinan Karena kebetulan Saya juga Sering Memasuki Kelompok-kelompok Spiritual itu Untuk Ya sekedar Menambah Wawasan Di sana ada Di Ada Apa namanya Sebuah aturan Ketika Seorang wanita itu Mengalami menstruasi Mereka Strictly itu Tidak diperkenankan Untuk mempersembahkan Aturan itu Tetapi Mereka tetap bisa Bersembah Berdoa Jadi Seperti yang Jalan prawertinya Tidak bisa Dilakukan Tetapi Niwerti Tetap bisa Nah disana Ada keyakinan Kita harus yakin Dengan sifat-sifat Tuhan Bahwa Kalau kita Mempelajari beberapa Sifat-sifat Tuhan Yang Menurut agama Hindu Bahwa Salah satunya adalah Tidak terkotoli Kan ada istilah Tempat suci Dan tempat yang Disucikan Yang mana yang disebut Dengan tempat suci Segare Giri Gunung Kemudian Sumber mata air Lembah Sungai itu Yang disebut Tempat suci Tempat suci artinya Tempat yang memang Sudah awal mulanya Adalah suci Secara Secara alami Sudah memiliki Kesucian Hanya segare Berapa kotoran Dan beberapa jenis kotoran Itu dileburkan Dalam Dileburkan Akhirnya tetap dicari Sebagai tempat penyucian Kalau tempat Tempat yang disucikan Pura itu tempat yang disucikan Karena Menggunakan ritual Penyerjannya itu adalah Proses melalui proses ritual Tidak secara alami Memang dari Yang ini masalah Apa namanya Istilah Kalau Tadi Jurupandit Mengatakan bahwasannya Masa Haid atau menstruasi Itu kan Nyebelian raga Ada juga Hal-hal yang lain Seperti dalam Artian Kata sebel ini kan Dia lebih bersifat umum Sering dikatakan dengan Suntake juga Jadi Bukan hanya orang yang Menstruasi saja Tapi ketika Kenapa Nampur Sebel Sebel kenapa Misalkan Karena cowok Misalkan Oh keluarganya Nih lain Kan sebel juga Namanya Itu Nyebelian rujukan Sastranya itu Di dalam lontar Apa memang Pernah ada Disebutkan Kalau Sebel Nyebelian Banyak yang Mengatakan Dan beberapa Sumber yang Mengatakan Asal katanya Sebel Ketika orang Marah-marah Pun itu Sebel Kalau di Artikan Demikian Ya benar Makanya Tidak Diperbolehkan Dia Baca Dimana Tidak Diperbolehkan Ketika kita Menghadap Tuhan Semayang Dalam Kedahan Emosi Dalam Kedahan Marah Dalam Kedahan Sedih Tidak Tidak Menghadap Tuhan Mestinya Harus Dalam Kedahan Bahagia Senang Kalau Sedih Dalam Kesusahan Mungkin Masih Bisa Untuk Mengadu Tapi Kalau Sedih Dalam Hal-hal Yang Lain Diputusin Pacar Sedih Dalam Prustasi Mau Buruh Diri Itu Tidak Boleh Tidak Bisa Tidak Dijinkan Sebetulnya Terutama Yang Marah Dalam Kedahan Emosi Kenapa Pura Sangat Pingit Karena Banyak Kejadian Yang Kenyata Orang Menstruasi Datang Ke Pura Kejerohan Dan Akhirnya Sisip Menkuni Tuhan Terkotori Dembul Pertanyaan Itu Akhirnya Menyanyi Sipang Katanya Tuhan Tidak Terkotori Nah Di dalam Arial Pura Kan Bukan Tuhan Saja Yang Bersetana Para Ancangan Itu Lebih Sensitif Para Manifestasi Beliau Betari Dan Para Pengerencangan Ancangan Ancangan Itu Kadang Dia Lebih Sensitif Karena Berada Di garda Terdepan Sebelum Orang Masuk Ini Ancangan Ini Yang Terkadang Sangat Sensitif Kepada Pemedak Atau Umat Pernyata Beliau Yang Merasa Perganggu Karena Memang Kewajiban Menjaga Penjaga Penjaga Pelindung Di sana Secara tidak Langsung Orang Yang Sedang Mengalami Menstruasi Itu Dia Membawa Vibrasi Yang Bisa Ditangkap Oleh Rencang Itu Kalau Vibrasinya Lagi Tidak Enak Ditangkap Demikian Pasti Ya Karena Saya Dengar Juga Banyak Sering Kejadian Yang Sisip Itu Padahal Mungkin Ya Karena Dia Memang Lagi Sebelum Maski Arial Purai Jadi Saya Kira Ini Menjadi Perlindungan Kita Bersama Terutama Para Remaja Putri Umat Hindu Di Bali Agar Nanti Kedepannya Tidak Ragu Ragu Lagi Dalam Artian Ketika Sedang Mengalami Haid Atau Menstruasi Oke Kita Mewarisi Tradisi Yang Sudah Ada Bahwasannya Kita Tidak Boleh Memasuki Arial Puri Arial Yang Disucikan Itu Tujuannya Demikian Supaya Tidak Mengganggu Orang Lain Sampai Meletahin Puri Itu Tidak Baik Tetapi Untuk Bersembahyang Apalagi Untuk Gini Diri Sendiri Yaitu Tidak Disalahkan Tidak Disalahkan Karena Misalkan Kita Punya Asalnya Kadang Sudah Menjadi Kebiasaan Terisahan Dia Sehari Tiga Kali Jadi M Tiga Hari Apalagi Ada Yang Durasinya Sampai Tujuh Hari Periode Satu Minggu Bayangkan Itu Tujuh Kali Tiga Itu Dua Pusat Ini Kalau Umat Lain Dibilang Utang Sudah Punya Utang Sekian Karena Kita Tidak Ini Jadi Kita Harus Bisa Membedakan Antara Memasuki Tempat Suci Dengan Berusaha Kita Mencucikan Diri Sebagai Kegiatan Harian Seperti Kita Mandi Mencucikan Badan Bersembahyang Mencucikan Pikiran Kalau Punya Pelangkiran Di Tempat Kos Misalkan Kan Boleh-boleh Sanya Kita Sembahyang Duduk Meditasi Bagi Orang Atau Makin Banyak Sekali Wanita-wanita Yang Melakukan Yang Gemar Melakukan Praktik Spiritual Sedana Sembahyang Berturut-turut Karena Banyak Yang Bertanya Pas Saya Melakukan Sembahyang Yang Tidak Boleh Putus Di Dalam Perjalanan Saya Mengalami Menstruasi Cewek Pasti Setiap Bulan Terganggu Cuma Jangan Tetap Jangan Kemerajaan Sembahyang Itu Tetap Dilakukan Di Tempat Di Luar Di Tempat Suci Kita Bayangkan Sambahyang Di Tempat Yang Biasa Kita Lakukan Dengan Pikiran Ketika Kita Bermeditasi Atau Beryoga Bayangkan Kita Sedang Duduk Di Tempat Itu Tidak Akan Ada Putus Jadi Sadana Itu Akan Terlalu Langsung Itu Metodenya Tekniknya Jadi Praktek Sadana Yang Dilakukan Itu Tidak Terputus Tetap Itu Akan Bisa Berlangsung Membayangkan Dengan Ini Ini Senada Dengan Apa Yang Pernah Saya Baca Tentang Sembilan Cara Bakti Atau Kita Menyebutnya Sebagai Nawawidya Bakti Dimana Bahkan Mendengar Saja Mendengar Orang Membaca Seloka Kita Besuci Mendengar Orang Sembahyang Atau Ketika Kita Nama Semaranam Menyanyikan Nama-nama Suci Tuhan Itu Juga Bisa Dikategorikan Sebagai Sebuah Prosesi Bakti Karena Maksud Dari Sembahyang Atau Melakukan Bakti Itu Kita Ingin Mendapatkan Kesucian Ingin Mendapatkan Kedamaian Dan Kebahagiaan Jika Dengan Mengucapkan Nama-nama Suci Tuhan Itu Justru Membuat Kita Feeling Good Bahagia Saya Kira Fine Fine Saya Kira Ini Menjadi Lebih Jelas Sekarang Jadi Para Semeton Para Sahabat Remaja Putri Itu Jangan Lagi Ragu Untuk Tetap Melakukan Persembahyangan Apalagi Dalam Keadaan Yang Memang Kita Lagi Galau Misalkan Karena Istilahnya Ketika Kita Lapar Tentu Kita Mencari Makan Ketika Kita Berada Dalam Kegelapan Kita Akan Memerlukan Cahaya Untuk Bisa Mengetahui Yang Kesejadian Ketika Perasaan Kita Lagi Tidak Enak Memang Seharusnya Bermeditasi Atau Berjapa Menyebut-nama Suci Tuhan Tidak Masalah Yang Jadi Masalah Ketika Kita Melakukan Sesuatu Yang Menjadi Milik Umum Melakukan Keledahan Disana Itu That's Problem Big Problem Jadi Saya Kira Ini Menjadi Poin Perbincangan Kita Pada Suri Hari Ini Semoga Nanti Ada Tambahan Lagi Mungkin Itu Itu Saja Jadi Semoga Apa Yang Kami Perbincangan Pada Suri Hari Ini Memberi Manfaat Bagi Kita Semua Jadi Yang Masih Memiliki Keraguan Nanti Silahkan Tulis Di kolom Komentar Kita Bahas Di Video Selan Sekali Terima Kasih Sudah Tetap Stay Tune Di Channel Semoga Apa Yang Kami Sungguhkan Bisa Memberi Manfaat Bagi Kita Semua Mari Kita Akhiri Dengan Parami Santi Om Anubadra Kertapu Yantui Swata Om Santi 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 Om Tukang Gini Sia